Intro Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa sekelompok remaja yang tengah pesta miras dan mabuk diamankan aparat kepolisian yang tengah menggelar patroli di Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Ironisnya salah satu pelaku kedapatan membawa senjata tajam jenis badik, sedangkan satu remaja tak sadarkan diri usai mengkonsumsi minuman oplosan. Beginilah detik-detik saat petugas kepolisian bersama saat Pol PP menggerebek sekelompok remaja yang mabuk-mabukan. Para remaja berusia belasan tahun ini menggelar pesta miras oplosan di sekitar kantor daerah Polewali Mandar. Petugas yang tengah patroli pun langsung menggeledah satu persatu remaja mabuk ini. Alhasil seorang pelaku kedapatan menyembunyikan senjata tajam jenis badik, namun saat digeledah petugas pelaku membuang sajam tersebut di bawah motor untuk mengelabuhi petugas. Dari mulut para remaja ini mengeluarkan bau minuman keras yang cukup menyengat. Saat diinterogasi polisi mereka mengaku minuman keras yang dikonsumsi adalah jenis ciu dicampur dengan minuman lainnya. Bahkan seorang dari mereka ada yang tak sadarkan diri dan pingsan akibat mabuk berat serta bicara ngawur. Petugas bahkan harus menggotong remaja yang tak sadarkan diri ini ke sekitar rumah warga untuk disiram air dan dimandikan tengah malam. Untuk memberi efek jerah, para remaja ini pun langsung digelandang ke mobil dan dibawa ke kantor Polres setempat. Selain mengamankan para pelaku, polisi juga menyita barang bukti sajam dan sejumlah botol berisi minuman keras oplosan. Kegiatan ini sendiri dilakukan petugas gabungan selama bulan Ramadan dengan sasaran penyakit masyarakat. Selain menggelar patroli di jalan, petugas juga mendatangi sejumlah tempat fasilitas umum. Ini dilakukan tak lain untuk memberi rasa aman bagi masyarakat yang tengah menjalankan ibadah puasa. Dari Polewal Iman, Darhul Zahir Zainal melaporkan.